Hai ini adalah kondisi selang bawaan mobil painter dan ini kondensurnya udah pernah nah di last ini kemungkinan bocor karena kropos jadi di last nanti kita akan ganti kondensor universal sama seperti ini ini juga dryernya kita ganti pakai universal seperti itu item flaring nah jadi kita pres sendiri seperti ini selang 58 dari kompresor ke evaporator kita pres sendiri sisi kari jiruk jadi ini tampilan double blower mobil painter nya nanti kita tes dulu kebocoran setelah nanti aman posisinya agak sulit jadi kita di bawah dulu tes bocor seperti ini, kita rangkai semua nanti setelah ini sudah ngebocor nanti kita akan naikkan ke dudukan evaporatornya ini, double blowernya seperti ini ini pipanya kita pakai pipa yang setengah sama 3 per 8 ke bawah kayak kijang dari sebelah kanan seperti ini ini sama cara pemasangannya seperti itulah oke, nanti kita coba tes kebocoran, setelah sudah tidak ada yang bocor kita isi preon vakum, dan kita nanti tes hasilnya kayak apa ukuran kondensor kita menggunakan universal 14, 23, 26 untuk ukuran kondensor warna hitam terus kita pakai kompresor as 15C terus ini selangnya sudah kita ganti pipa-pipanya kita kaster sendiri kita las-las sendiri seperti ini lalu pipanya kita koninkan ke evaporator dalam untuk bagian yang belakang kita lewat dari sebelah kanan belakang kenal pot seperti itu nanti ini akan memudahkan kita mengkonek ke double blower yang belakang jadi tampilannya seperti ini jadi untuk upgrade mobil penter evaporatornya masih bawaan evaporator depan sama evaporator yang belakang ini masih bawaan cuma kita upgrade di tadinya selang kita pindah ke pipa kompresornya kita ganti baru dan kondensornya universal kita juga ganti baru yang warnanya hitam Alhamdulillah kita sudah rakit set jadi semua double blowernya sudah dingin banget ini yang bagian depan juga sudah dingin jadi tadi kita pemasangan seperti ini pipanya tadi dari sebelah kanan ke bawah nanti kita juga akan pasang idle up nah tujuan idle up ini ketika kita nyalakan AC biar RPN mesin stabil jadi tidak goyang kalau tidak dilengkapi dengan idle up maka kita nyalakan AC mesin akan terasa lebih goyang nah jadi idle up-nya nanti selenoid vakumnya sama selenoid valve-nya kita pasang di boss pom nempel kita juga sudah pernah bawakan cara pasang valve atau idle up di mobil penter nah jadi kita juga pasang di mobil ini coba kita lakukan pengecekan suhu ruangan mobil ini kita baru masukin baru 15,8 derajat ini nanti hasilnya berapa ya tadi kita ganti kompresor baru pakai AS 15C kondensornya ukuran 14,23,26 itu pakai yang universal warna hitam terus tadi kita juga ganti pipanya keseluruhan jadi tadinya selang kita ganti pipa kita flushing kita ganti dryer kita coba tes hasil dinginnya karena mobil ini lama tidak beroperasi khususnya AC nya mati lama jadi udah pernah ngisi freon tadinya udah berapa bulan hilang lagi hilang lagi freonnya makanya kita upgrade ke pipa biar jadi lebih awet gak ada yang bocor coba ini udah 14 ini kok kayaknya berat banget ya ini pasti nanti bisa turun lagi hasil suhunya ini kita langsung kelarin sampai malam jam 6 ini jam 6 setengah 7 tuh 13 temperaturnya udah 10 derajat nanti ini pasti bisa turun lagi udah 9 dan pasti nanti ini akan turun lagi bisa 8 bisa 7 untuk bagian yang depan coba kita ke bagian yang belakang ini nanti dinginnya seberapa apakah lebih dingin apakah dinginnya sama 9 nanti bahkan bisa turun coba kita cek yang belakang dinginnya ya ini yang depan udah dingin banget coba kita ke belakang dulu cara pengetesan yang belakang juga sama ini dimasukkan ke sirip hawa seperti ini ya udah udah kita masukin seperti itu tapi di luar aja jangan dimasukin di luar kayak gitu ini 21 nah coba nanti kita udah 18 kita tunggu aja nanti sampai berapa ini dinginnya jangan sampai nempel evap kita pakai kecepatan blower nomor 1 ini udah 15 tadi 23 15 13 ini lebih cepat dinginnya yang belakang daripada yang depan karena kalau model evaporator sanden cenderung angin nomor 1 itu lebih kenceng daripada kalau yang denso itu sama sih maksudnya kalau yang original mobilnya nomor 1 itu gak terlalu kenceng ya tidak terlalu kenceng tapi kalau kita custom pakai blower sanden atau denso custom itu itu angin nomor 1 itu cenderung lebih besar ketika kita nyalakan AC nomor 1 jadi dinginnya lebih nusuk kalau yang original kan ketika kita nyalakan AC nomor angin 1 itu tidak terlalu kenceng anginnya jadi enak tapi kalau model sanden nomor 1 udah kenceng banget kayak angin nomor 2 ini 9,7 posisi stansioner tuh ya berarti mobil penter ini kita custom tadi pakai universal kondensor tuh bisa dingin maksimal ya ini tanpa kita gas 9,3 yang belakang yang depan tadi 9 tadi bahkan bisa turun itu juga jaringan AC pengaruh banget terhadap dingin AC jadi ketika kita service AC otomatis kita wajib pembersihan jaringan AC atau yang sering kita sebut adalah flushing yang sering kita sebut adalah flushing jadi flushing itu buat menguras kotoran-kotoran kayak oli-oli kotor yang berada di jaringan AC tujuannya biar lebih maksimal kondensor kita menggunakan satu universal itu udah cukup kalau kita pakai kondensor 2 itu ya bisa tetapi satu aja udah cukup ngapain kita tambah 2 ini 9,1 ini pasti nanti bisa turun jadi 8 oke mungkin cukup sekian video kali ini ada kurang lebihnya mohon maaf untuk perakitan mobil painter kita custom AC dari selang menggunakan pipa terus kondensornya oh kondensornya ini kita custom juga sama universalan seperti ini itu dinginnya lumayan maksimal udah 9 8 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kelinian kelinian sebelumnya diaya kelinian muta sudah sampai di lerai tabun Terima kasih.